Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Semoga sahabat selalu sehat dan bahagia. Bagi yang baru pertama kali mampir ke sini, saya ucapkan selamat datang. Semoga berkenan dengan konten yang saya sajikan. Mohon jangan lupa subscribe agar sahabat selalu bisa menyimak konten-konten kanal Balijani berikutnya. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai Mpubarada yang sengaja datang ke Bali untuk mengadu kesaktian atau menguji kemampuan spiritualnya. Dengan siapa ia melakukan itu? Saya akan memaparkannya dengan mengacu pada buku yang ditulis oleh Jeromanku Gede Ketutsubandi berjudul Babadwarga Brahmana Pandita Sakti Wawurau. Empubarada adalah bungsu dari Pancatirta atau Pancapandita. Keempat orang kakaknya datang dan menetap di Bali atas undangan penguasa Bali yaitu Mahedra Datta dan Udayana dalam rangka mengatasi kemelut sosial yang terjadi akibat perbedaan sekte yang berkembang di masyarakat Bali pada waktu itu. Mereka adalah Empu Semerung, Penganu Siwa yang berparyangan di Besaki, Empu Gana, Pemeluk Ganapathya yang berparyangan di Gel-Gel, Empu Kuturan, Pengandut Buddha Mahayana yang berparyangan di Padang, dan Empu Genijaya, Pemeluk Berahmaisme yang berparyangan di Gunung Lempuyang. Empu Barada sendiri tidak ikut ke Bali karena menjadi bagawanta Kerajaan Daha di Jawa Timur di mana Air Langga menjadi raja. Ia berparyangan di lemah tulis pejarakan dan menganut agama Buddha Mahayana seperti Empu Kuturan. Sejak ditinggal oleh kakak-kakaknya, Empu Barada seringkali datang ke Bali menemui mereka. Kesempatan bertemu dengan saudara-saudaranya itu tidak ia sia-siakan. Ia selalu menggunakan waktunya untuk berbincang mengenai berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu kediamikan atau kesaktian. Di samping itu, ia juga sangat taat melakukan pemujaan terhadap arwah suci para leluhurnya di Bali. Itulah mengapa ia sering datang ke Bali dan dalam waktu relatif singkat kembali lagi ke Jawa. Suatu ketika, Empu Barada datang ke Bali untuk menemui Empu Kuturan di Padang. Kedatangannya kali ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan batinnya. Tiba di paryangan buku Kuturan, ia disambut oleh kakaknya yang tinggal di situ. Menjawab pertanyaan kakaknya mengenai tujuan kedatangannya, Empu Barada menjawab bahwa ia bermaksud mengetahui ketinggian ilmu kakaknya sekalian menguji kemampuan batinnya sendiri. Mohon kepada kakaknya agar berkenan menunjukkan kemampuan batinnya. Empu Kuturan menanggapi dengan pernyataan bahwa ia bersedia memenuhi permintaan Empu Barada. Karena kebetulan ada ayam yang sedang bertelur tiga butir, maka dengan kekuatan batinnya, Empu Kuturan lalu menarik telur-telur itu kehadapannya. Setelah ketiga butir telur itu diletakkan bersusun di depannya, Empu Kuturan lantas minta kepada Empu Barada agar menebak apa nanti yang akan keluar dari ketiga butir telur itu. Dengan mengandalkan kekuatan batinnya, Empu Barada lalu berusaha menebak dan mengatakan bahwa dari telur yang paling atas akan lahir seekor anak angsa. Tetapi Empu Kuturan membantah bahwa dari telur itu akan keluar seekor ular. Ternyata setelah telur itu pecah, yang keluar adalah seekor anak angsa. Selanjutnya, Empu Kuturan minta kepada Empu Barada untuk menebak telur yang berada di tengah. Namun, Empu Barada minta kepada Empu Kuturan agar menebak terlebih dahulu telur yang ada di posisi paling bawah. Empu Kuturan mengatakan bahwa dari telur itu akan lahir seekor burung gagak putih. Sesudah telur itu pecah, ternyata memang benar yang keluar adalah seekor burung gagak putih. Empu Kuturan lalu kembali minta kepada Empu Barada untuk menebak telur yang ada di posisi tengah. Dengan kemampuan yang dimiliki, Empu Barada kemudian menebak dan mengatakan bahwa dari telur itu akan keluar dua ekor naga. Demikianlah, dengan ketinggian ilmunya, Empu Barada berhasil menunjukkan pencapaian yang demikian menakjubkan. Tidak berhenti sampai di situ, Empu Barada kemudian menghendingkan cipta sambil mengerahkan kemampuan dengan ilmu yang disebut ajibat. Dengan ketajaman penglihatannya, ia mengamati tiga butir telur yang bersusun dan mengambang di tengah laut. Empu Barada lalu memberitahu Empu Kuturan bahwa di tengah laut di sebelah timur mereka ada tiga butir telur mengambang. Lalu ia mohon kepada kakaknya untuk menebak apa gerangan yang akan lahir dari telur-telur itu. Dengan memanfaatkan ilmu Aji Asta Siksa, Empu Kuturan menebak bahwa dari telur yang paling atas akan keluar bunga pancawarna. Empu Barada membantah. Akan tetapi setelah telur itu pecah yang keluar memang benar bunga pancawarna. Selanjutnya Empu Barada minta lagi kepada Empu Kuturan untuk menebak telur yang lain. Empu Kuturan mengatakan bahwa dari telur yang di tengah akan keluar air suci Tirta Kamandalu. Tiba-tiba telur itu pecah dan menyebabkan air laut itu bergelora karena keluarnya air suci Tirta Kamandalu tersebut dari sebuah kendimani. Akhirnya Empu Barada mohon kepada kakaknya untuk menebak telur yang tinggal sebutir. Oleh Empu Kuturan dijawab bahwa dari telur itu akan lahir Badawang Nala. Setelah telur itu pecah benar keluar Badawang Nala bersayap geringsing wayang. Pada saat itulah Empu Barada melontarkan kutukan kepada Badawang Nala bahwa mulai saat itu Badawang Nala tidak akan bertelur di laut melainkan di pantai karena jika bertelur di laut telurnya akan habis dimakan ikan. Demikianlah kisah mengenai Empu Barada yang sengaja datang ke Bali untuk mengadu kesaktian atau menguji kemampuan spiritualnya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!